DONGEN ANAK CERIA Hai teman-teman ketemu lagi dengan Bun Bun Hari ini Bun Bun mau ajakin teman-teman buat mendengarkan dongeng Kira-kira dongengnya tentang apa ya? Yuk kita simak sama-sama Siang yang cukup terik, Kerbau sedang menghabiskan waktunya untuk berteduh di pinggir sungai Sang Kerbau sedang minum di pinggir sungai sambil menyanyi perlahan Namun dari kejauhan terdengar suara jeritan minta tolong yang tampak seperti sangat kesakitan Tolong, tolong aku Mendengar suara itu, Kerbau langsung menuju ke sumber suara Dan apa yang ditemukannya? Ada seekor buaya yang sedang kesakitan tertimpa batang pohon Buaya, kau kenapa? Tolong aku, Kerbau Kau kan kuat Tolong aku anggap pohon ini dari tubuhku Aku sangat kesakitan Tolonglah Mendengar rintihan dari buaya Tanpa pikir panjang, Kerbau langsung menolong buaya itu dengan tanduknya yang besar Diangkatnya batang pohon itu agar buaya bisa selamat dan tidak kesakitan lagi Namun, saat Kerbau berhasil menyingkirkan pohon itu Kaki kanannya langsung digigit oleh buaya si pembohong Apa yang kau lakukan, Buaya? Tegas sekali kau, aku kan sudah menolongmu Hahaha, dasar Kau percaya padaku, Kerbau Dasar kau bodoh Merintih kesakitan, Kerbau memohon pada buaya itu agar ia tak disantap Tak berselang lama, datanglah seekor kancil yang cerdik untuk minum di pinggir sungai Hehehe, sedang apa kalian? Kancil, kancil, tolonglah aku Aku akan disantap oleh buaya pembohong ini Pembohong apa kau saja yang bodoh Hahaha Ditanyai oleh kancil, buaya dan Kerbau malah adu mulut dan tidak menghiraukan sang kancil sama sekali Diam, jadi siapa yang pembohong? Aku tadi menolong buaya Badannya tertimpa pohon dan sudah aku bantu Bukan terima kasih, dia malah menyantapku Tidak kancil, dia yang berbohong Mendengar pertikaian keduanya Kancil yang cerdik langsung mencari akal agar bisa membantu Kerbau Aku akan bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah Jika aku bisa melihat kejadian dari awal, bagaimana caranya ya? Mendengar hal itu, Kerbau dan buaya langsung terpancing dan saling ingin membuktikan siapa yang paling benar Oke, akan aku tunjukkan Buaya, lepaskan kakiku Aku akan menunjukkan kejadian yang tadi Jangan sampai kau berbohong pada kancil ya Kerbau Tak lama, Kerbau beranjak dan kembali menimpa buaya dengan pohon besar seperti awal dirinya melihat buaya kesakitan Namun, saat Kerbau hendak kembali menolong sang buaya, Kancil tiba-tiba memanggilnya Kerbau, oh Kerbau, kau akan apa sekarang? Aku akan buktikan padamu, Kancil, kalau tadi aku menolong buaya dari pohon ini Kau mau disantap buaya lagi setelah itu? Mendengar ucapan Kancil itu, Kerbau baru tersadar bahwa Kancil sebenarnya akan membantunya untuk lepas dari jeratan buaya Hehehe, kau yang bodoh buaya Bersama dengan Kancil, Kerbau langsung pergi meninggalkan buaya yang masih terus tertimpa pohon Karena ulahnya itu, sang buaya terjebak dan mati kehabisan nafas Sementara Kerbau mendapatkan pelajaran bagus agar tak langsung mempercayai seseorang Berkat Kancil pula, Kerbau bisa selamat dari terkaman buaya Untung ada Kancil teman-teman Kalau enggak, pasti Kerbau sudah dilahap sama buaya jahat itu Sika buaya tidak boleh dicontoh ya Dari cerita dongeng ini, ada dua pesan yang bisa kita ambil teman-teman Yang pertama, kita harus seperti Kancil Mau menolong teman dan tidak sombong Yang kedua, meskipun kita baik kepada teman Namun kita juga harus hati-hati ya teman-teman Itu dia dongeng hari ini, sampai ketemu di dongeng selanjutnya Bun-bun pamit ya Terima kasih telah menonton